Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara atau tips membedakan oli samping kastrol 2T yang asli dan palsu sekilas memang terlihat sama ya teman-teman kalau teman-teman ada yang tahu gimana cara bedakannya coba tulis di kolom komentar ya jadi tampilan sekilas terlihat mirip ya teman-teman sama saja tapi perbedaannya sebenarnya terlihat ya kalau kita sambingkan dengan yang asli ini bisa kita lihat sablonannya kurang rapi ya teman-teman ada terlihat garis-garis dan untuk yang asli ini terlihat lebih rapi dan yang lebih halus ya atau lebih clean untuk sablonannya kemudian ditutupnya itu terlihat garis-garisnya ini lebih tipis ya kalau yang asli ini lebih tebal atau lubangnya lebih dalam bisa dibandingkan terlihat sangat jelas ya teman-teman warnanya juga ini lebih pucat untuk yang palsu kemudian kita lihat di bawah botolnya ya ini untuk yang palsu itu logonya ini tidak ada bingkainya kalau yang asli ini ada bingkainya ini melingkar ya kemudian ditulisan angka-angka ini yang seperti jam ini ya di sini juga ada bingkainya untuk yang asli terlihat cukup jelas ya teman-teman nah kemudian kalau kita lihat dari tutupnya ini kalau kita buka untuk yang asli itu akan terputus dengan leher bisa kita lihat ya Nah seperti ini ya teman-teman tutupnya ini lehernya ini terpisah kalau yang palsu itu akan ikut terangkat ya kemudian untuk hologram ini untuk yang asli itu ada teksturnya seperti 3d pada uang satu ribuan itu ya Nah kalau yang palsu ini tutupnya itu bisa ikut terangkat ya kemarin saya buka itu ikut terangkat kemudian di hologramnya ini tidak ada teksturnya atau halus ketika kita rabat Hai gimana masih kurang yakin untuk cara membedakannya kita bisa lihat dengan cara dilihat olinya ya untuk yang asli itu biasanya lebih bening dan ada aroma wanginya dan kalau untuk untuk yang palsu itu warnanya lebih pekat coklat kekuningan seperti teh nah ini dia teman-teman bisa dilihat ya warnanya lebih kekuningan untuk yang asli itu bening dan ini aromanya itu hampir tidak ada ya teman-teman untuk yang palsu ini jadi ceritanya kemarin saya ragu ketika beli kemudian saya beli lagi untuk saya bandingkan dan ternyata kecurigaan saya benar ya teman-teman ini memang oli palsu jadi untuk pelajaran saja buat teman-teman kalau beli oli itu harganya jangan yang murah terlalu murah itu biasanya jelas palsu ya mending ya agak mahal sedikit tapi asli jadi bagus untuk mesin kita oke teman-teman itu saja tips dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh